Saya akan ke Pak Putu, Pak Putu, jadi kalau Anda memprediksi ini kira-kira berapa lama lagi kalau kita sudah mendengarkan pembacaan dalil-dalil? Paling lama 2 jam, karena ada 3 puin yang harus dijelaskan, soal kuantitatif masih akan nyambung di tadi, kemudian tadi benar, soal bagaimana posisi dana kampanye yang dipersoalkan itu, kemudian posisi persyaratan calon ma'rufamin itu yang akan seksi kira-kira terakhir ya, dengan putusan mungkin paling lama maksud saya 2 jam. Oke, ini untuk masyarakat umum nih Pak Putu, biar kemudian mampu memahami dan dalam bahasa sederhana, ketika nanti MK memutuskan, yang dia akan putuskan menjawab dalil dari pemohon tentang diskualifikasi Jokowi dan pemilu ulang itu? Jadi begini bahasanya, tuntutan dari pemohon, karena ada 15 tuh, puinnya ini, 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 itu namanya petitum, nanti makamah tinggal menjawab, kalau dugaan saya ini seluruh petitum itu akan ditolak oleh makamah. Kalau bahasa hukumnya petitumnya ditolak, apa artinya? Artinya adalah angka yang disampaikan oleh KPU bahwa Jokowi-Marufamin 55,5 dan 45,5 benar. Jadi angka itu dikukuhkan. Jadi mengukuhkan angka, bukan menetapkan siapa yang menjadi jangka presiden. Tidak, nanti dia paling lama 3 hari setelah putusan ini, barulah KPU bersidang melakukan sedang pleno untuk menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih. Oke, jadi KPU punya waktu 3 hari setelah putusan malam ini? Setelah malam hari ini. Untuk kemudian menetapkan siapa? Ya, presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan putusan MK ini. Oke, yang jadi pertanyaan penting juga Pak Putu, di masyarakat awam menyaksikan persidangan hari ini, mendengarkan putusan dari hakim, bisakah masyarakat atau lebih khususnya lagi pendukung dari kubu 02 mengerti, memahami, dan kemudian menerima dari apa yang menjadi putusan MK? Seharusnya bisa, karena saya katakan tadi di awal, MK terlalu baik malah, yang kecil-kecil semua. Terlalu baiknya di mana? Semua yang kecil-kecil diurai. Satu persatu diurai gitu, tidak di klaster ya, tidak di klaster satu persatu. Dalilnya seperti apa, yang diduduhkan pemohon seperti apa, kosong dua, jawaban dari KPU seperti apa, tanggapan bawah selu seperti apa, tanggapan terkait seperti apa. Sehingga seluruh pemirsa, tidak hanya kosong dua, kosong satu, bahkan orang yang punya pikiran di tengah pun independen pun, bisa menggunakan logika mereka, akal sehat mereka. Oh bener nggak curangnya? Oh ternyata nggak bener. Oh ternyata ini tuduhannya nggak terbukti. Oh ternyata ini saksinya nggak bener. Oh ini ternyata prematur. Oh ternyata ini sudah diselesaikan oleh bawah selu. Jadi sekarang kan sudah bisa menimbang-nimbang secara rasional saya kira. Oke, kalau melihat tadi proses persidangan dari 12.30 sampai sekarang nih menjelang pukul 7, sudah hampir 7 jam pelaksanaan sidang, Anda melihatnya 9 hakim ini, ada 9 orang. Saya kira 9-0, tidak ada di sending opinion. Tidak ada di sending opinion menurut Anda. Solid jawabannya memang memutuskannya dengan... Iya, karena tidak ada persoalan yang krusial. Oke. Nah yang krusial tadi itu... Artinya mudah bagi hakim untuk memutuskan perkara ini? Kalau saya berurusan seperti ini di DMK, pokok perkaranya ya sangat mudah. Berbeda halnya kalau kemudian dia perdebatannya sangat akademik berkaitan dengan uji materi undang-undang, terhadap undang-undang dasar, itu mungkin butuh perdebatan yang sangat dalam. Tapi kalau hari ini sebetulnya dengan persidang-perselisian pemilu presiden ini soal pembuktian saja. Kalau buktinya tidak ada, tidak kuat, ya sudah selesai begitu. Oke. Tekanan politis, tekanan publik bahwa ini membelah masyarakat tidak ber... Jadi 99,9 dan 01 milik Tuhan, kira-kira begitu. Oke.